Intro Saya cuma ngomong gitu supaya dia perasaannya tenang Jangan sampai iman dia goya, gara-gara dosen satu Kita gak bisa melawan dosen, saya bilang, gak bisa Nilai kita ada di dia soalnya masalahnya Jadi lu baik-baikin aja sama dia Tapi ketahui lah bahwa kata-kata dia salah Ya benar, kita harus kritis pada Muhammad Nah, enak aja, Muhammad kita tahu siapa Dibanding dosen, dosen siapa Rasulullah tuh sekali-kalinya, dua kali gak masalah ya Dua kali beliau tuh punya keinginan mengikuti Pesta-pestanya orang jahiliah Allah jaga dengan cara bikin ketiduran Begitu bersihnya Rasulullah tuh kayak gitu Sebayangin gak sih, ada satu manusia beda banget gitu Sama masyarakatnya pada masa itu Ini orang yang sangat spesial Jangan suruh kita untuk ragu sama pahaman Tapi percaya sama dosen, itu gak bisa Dosen ini kita gak tahu siapa Gak tahu maksiat apa yang dia kerjain Gak tahu dia ini perilaku seperti apa Itu absurd Tapi kalau dosen ngomong kayak begitu Yang terpengaruh banyak loh Banyak mahasiswa yang terpengaruh Ada beberapa organisasi Terus saya jadi dosen, tiga mahasiswa saya ada minta izin Pak saya minta izin ada garisat kuliah sekali Ada acara organisasi apa gitu Apa maksud saya sebutkan ya Empat hari Itu pulang dari sana jadi sok filsuf Pak kita supaya bisa maju Kita harus meniru cara berpikir Socrates Bagus Saya bagus-bagusin aja dulu Kamu mau niru Socrates? Bagus Kenapa Socrates meniru? Karena dia politis pak Karena dia dialogis Mendepankan dialektika Bahasanya udah beda-beda gitu ya Bilang aja debat sesama sih Dibat diskusi, hubungannya diganti dialektika Keren-keren Kalau gitu kita mulai dari peniru gaya hidup Socrates Saya bilang, wah setuju banget pak Ya udah, kan dia laki-laki ya Ya udah kamu cari pacar laki-laki Kamu gak tahu Socrates punya pacar laki-laki Inilah penyakit ilmu di dunia ini Di dunia sekuler Orang gak tau Dia yang ngambil ilmu dari mana Orang belajar dari Socrates Orang gak tau Yunani itu seperti apa Kenapa kenyataan Orang Yunani itu rusak Semua udah mereka kerjain Hubungan homoseksual dari mereka udah kerjain Fedofili sudah mereka kerjakan Seks dengan binatang udah dikerjain Kenapa mereka mencari itu semua Karena Dewa Dewinya begitu Jangan kira Zeus itu Jangan kira Zeus itu cabut-cabut semua itu hidupnya Yang kira gitu Hercules itu punya Punya sidekick kan namanya Iolaus Nonton serialnya gak di Itu film ya Dia punya sidekick namanya Iolaus Kalau di film sih ya cuman gitu aja Kenyataannya Dalam mitologi aslinya Iolaus itu adalah penangkatnya Hercules Laki-laki Sama-sama laki-laki Dan menangkap kasihnya Jadi Yunani gak seperti yang anda bayangkan Nah kalau anda popipaste Pemikiran orang Yunani ke dalam Pemikiran kita Maka jangan heran Pemperlukan adalah orang-orang yang gak beres Gak salah belajar Yunani gak salah Saya juga belajar Tapi harus disaring Jangan ditolak bulat-bulat gitu Jangan karena Gambaran Hollywood tentang Yunani Lalu kita kagum semua orang Yunani Lalu kita berpikir gak bisa maju kalau tak adil Yunani Nah itu yang repot Kalau belajar dari siapa aja boleh Orang kafir boleh Orang ateis boleh Tapi boleh disaring gitu Kan orang yang jahat sekali itu gak salah terus kan Jahat sekali benar ya Nah yang bener itu kafir Yang payah kalau udah gak ada saringannya Yang boleh popipaste itu cuma Muhammad saja Rasulullah SAW Udah Kopipaste dia itu Keren kalau itu mah Ya Tapi jangan kaku Kopipastanya gitu ya Jangan semuanya Apa Meniru misalnya pakaian Pakaian itu berarti harus Untuk haura Kalau kaku Apa Ya sekarang kondisinya kayak gitu Kalmas Orang minum Kalmas Mereka tahu Kalmas seperti apa Aslinya Betapa rusak kehidupan aslinya Oh ini proletar Berdebat Berdebat dengan orang Apa Berusaha berbentuk kekuatan dalam Borjuis Mereka tahu gak kalau Kalmas Sebenarnya proletar Hingga hidupnya Sebagai borjuis Maka semua penguasa komunis Sejujurnya kayak gitu kan Semua orang disuruh hidup susah Dia aja hidup enak Mau sedok kayak begitu Koleksinya mobil sport Kimiokil kayak begitu Semuanya sama Modusnya sama Layat disuruh hidup susah Disuruh hidup dihakim Tidaknya enggak Cuma Rasulullah aja yang lain sendiri kan Rasulullah lain sendiri Umatnya susah Dia lebih susah Umatnya lapar Dia sampai ganjel batu Kita cuma Cuma dengan doang ceritanya Tapi gak pernah kerjain kan Gak pernah kita selaper itu kan Sampai ganjel batu Sampai gua ganjelannya gitu Gak pernah kita kayak gitu Gak pernah dengan ceritanya doang Ini manusia yang bener-bener Susah gitu Dicari Seperti apa duanya Tapi orang-orang kayak Dosen-dosen Yang mengajarkan seperti itu Banyak Seolah-olah kita ini gak kritis Kalau gak Melawan agama Misalnya disuruh skeptis Disuruh selalu bertanya-tanya Tapi yang lainnya skeptisnya pada agama doang Kalau skeptis sama dosen Marah dia Marah gitu Saya dosen Saya profesor Kamu siapa Dia gitu aja Tapi kita suruh skeptis sama kurhan Kurhan ada tanya-tanya Di protes-protes Nah Orang-orang kayak begini nih Berpikirnya selalu Parsial Ini kunci permasalahan kita Sebenernya kita nih Mengalahin dia Pasti bisa kalah mereka Pasti kalah Pasti kalah Jadi jangan mengatakan Oh Islam liberal ini kenapa orangnya Apakah mereka terlalu pinter Lalu mereka jadi liberal Jangan berpikir begitu Jangan berpikir begitu Gak ada orang yang liberal yang pinter Gak ada Biarpun mereka profesor dokter Saya udah pernah ketemu semua orangnya Yang profesor Kayak dokter Kayak guru besar Gak pinter Gak pinter Mereka pinter sesungguhnya Tapi ketika mereka ingin memasarkan Islam liberal Mereka harus tidak pinter Kalau buat saya Definisi pinter itu adalah Berpikirnya komprehensi Sementara untuk jadi Islam liberal Anda harus parsial Jadi walaupun dia aslinya Dia pinter Tapi ketika dia memasarkan Islam liberal Dia harus Merusak pikiran sendiri Kayak kemarin lah Kayak kemarin Kayak kemarin misalnya Mereka bilang Kalau kita berislam karena cinta Allah tuh Maha cinta Kalau lu bahasa mereka gini Maha cinta Allah tuh Kita ini cinta sama Allah Jadi kita gak takut sama Allah Apakah bisa cinta tanpa takut? Kita parsial sekali jangan bikin ya Bisa Cinta tanpa takut? Kalau anda cinta pada seseorang Anda takut Seseorang itu nikahin anda Ya kan? Minimal itu Minimal Kalau kita cinta sama seseorang Kita takut dia marah Kita takut dia tersinggung Karena kita tidak tersinggung Kita takut Nah sekarang anda gak mau cinta sama Allah Tapi gak ada takut-takutnya sama sekali Gimana logikanya? Ya pasti pemikirannya parsial Sudah pasti Eh Anda saya Jalan-jalan kameranya nak Jalan kameranya nak Jalan kameranya Mau? Jalan sama Mau? Itu tanya Allah boleh gak? Gak boleh kan? Gak boleh Gak boleh Pasti ada Pasti ada hal-hal yang mereka Tinggalkan Nah tugas kita sekarang adalah Mencari itu Dimana ketidak konsistemennya? Misalnya mereka bilang Semua agama sama Pertanyaannya sama Apa? Apa iya sama? Apa iya sama? Sebelah mana samanya? Semua agama baik Apa itu baik? Baik menurut agama saya A, B, C, D Baik menurut agama dia apa? Apakah iya sama kan? Enggak sama Semuanya seperti itu Nah Kita sekarang di ITJ punya apps ya Coba mungkin kita lihat Lihat appsnya ya Ini appsnya dikembangkan buat set dawah Jadi nanti Temen bisa Minso sendiri Kayak begini nih Seberan aja simple banget Ada beberapa pertanyaan Pertanyaannya misalnya Semua agama benar-benar Sama-sama benar Dan sama-sama Menghancurkan kebaikan Setuju apa tidak? Setuju ya Misalnya kita jawabnya tidak Kita tahu kalian semuanya Agap lah setuju jawabnya Semua orang yang masuk surga Jika berbuat baik Apapun agamanya Kita sih tahu juga Kita harus membawa agama dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi Ya setuju ya Hukum Islam lebih tinggi daripada hukum konstitusi Ya betulah Macem-macem kita jawab dulu Kita jawab aja asal-asal dulu ya Antara ada skornya Ada skornya Jadi nanti mungkin mereka akan kaget Begitu lihat skornya rendah Kalau skor rendah berarti 30% ini berarti Tinggi Enggak, 30% liberal 30% oh 30% liberal 30% liberal Semakin tinggi semakin liberal Semakin tinggi semakin liberal Semakin tinggi semakin liberal ya Jadi kalau orang rendah Berarti lumayan bagus Berarti saya nggak baco Jadi Tapi kita harus bisa ngejelasin semuanya Ini masalah gitu ya Dan ntar bakal nanya Kenapa skor saya tinggi Misalnya gitu kan Masa saya 70% liberal Ya kita review lagi aja gitu misalnya gitu kan Kita bisa ngejawab yang mana Semua orang akan masuk surga Jika berbuat baik apapun agamanya Gimana menjawabnya? Biasanya pertanyaannya gini Lebih baik Orang kafir yang baik Daripada muslim yang jahat misalnya Gimana menjawab yang kayak begitu? Ini kita perlu 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 ngerti seninya Kalau saya biasanya jelasin Dipakai analogi Analoginya banyak Ada tiga Yang pertama Malik Kudang Malik Kudang itu pergi ke negeri seberang Kemudian pulang Dia duraka pada Ibunya Makanya jadi batu kan Gak kutub jadi batu Ceritanya begitu Intinya adalah Walaupun dia di negeri seberang Ternyata orang baik Tapi kalau dia tidak mengakui ibunya Dia jahat kan? Itulah orang kafir yang baik Mungkin dia baik Tapi dia kafir sama Allah masalahnya Maka wajar gak dia masalah kata? Jangan Nah makanya kita masuk surga ini Karena amal baik bukan kan? Kita gak bakal bisa masuk surga Kalau gak pakai Kalau selama hidup kita gak mengakui Allah Ya sama kayak Malik Kudang lah Kalau di negeri seberang Dinyekolahin anak orang Kayak nyekolahin anak yatim Kayak terserah gitu ya Ya begitu sampai negeri seberang Sampai ke negeri sendiri Ibunya di Dikari Mengingkari ibu saja dibantu gitu Mengingkari Allah jadi apa Kita harus misalnya jelasin hal seperti ini Kita gak bilang bahwa jadi muslim Yang penting muslim jahat pun jadi gak apa-apa Gak bilang begitu kok Muslim jahat ya harus diproses Jawabannya begitu Tapi ini kita ngomongnya surga Sekarang saya tanya Kalau anak anda nakal Anda masih akui dia sebagai anak Masih selama dia masih ngakui kita orang tuanya Ya kan? Tapi kalau kita udah Kita gak keletak nakal Tapi tiba-tiba kita bilang Anda bukan orang tua saya Itu baru namanya durhata Jadi pengakuan itu penting Mungkin dia muslim jahat Ya harus diproses Tapi dia mengakui Muslim yang apa Orang yang mengakui Ketuhanan Allah Mengakui Allah Walaupun dia Muslim yang harus diproses gitu Punya masalah Tapi orang kabir walaupun dia gak punya masalah Semua ini punya masalah besar Masalah besarnya dengan Allah Tapi asli aja bilang seperti itu Kebenaran itu relatif Kebaikan lah yang mutlak Kemimpin penintaan harus seorang muslim Ini tegas sekali Hanya Allah yang tahu kebenaran Ini orang yang jawabnya Ada yang kayak begini nih Ya kita kan gak tahu kebenaran Karena itu jangan sangat-sangat menyalah-nyalakan Cara paling gampangnya adalah ngebalikin lagi ke dia Nah dan ngomong kayak gini nyalahin siapa Kan dia bilang jangan menyalah-nyalah kan Apa anda nyalahin saya? Kalau semuanya benar Saya juga benar dong Anda gak usah debat Kalau ujung-ujungnya semua benar Anda nurung aja Tidak kan Ada manusia kayak gitu gak ada Mana ada manusia yang benarkan semuanya itu gak ada Pasti buat manusia itu ada yang benar ada yang salah Kalau hanya Allah yang tahu kebenaran Terus kita ngapain di dunia Yang kita perdebatkan setiap hari ini kebenaran kan Buang sampah pada tempatnya Apa tidak pada tempatnya itu kan masalah kebenaran Lampu-lampu nyala lampu merah Tapi kita terogos terus Itu kan masalah kebenaran Mungkin bukan kebenaran yang dalam hati agama gitu ya Tapi kan benar-benar salah kan Ujian jawabannya benar-benar salah Kalau kita nih manusia yang gak peduli kebenaran Atau kita kuas nilainya jelek Protes kita berdosen Pak! Hanya Allah yang tahu kebenaran Pak! Orang Bapak! Saya tinggalkan versi Bapak sih Jadi nilainya saya jelek Kalau versi saya saya benar semua Pak! Acau kan? Alhamdulillah Alhamdulillah Yang benar tuh Allah Allah bisa apa Pak? Ya kelar Kelar kan kelar Jirwab adalah budaya Arab Saya baru ingat namanya Rahmah El-Yusiyah Rahmah El-Yusiyah itu yang mendirikan dini yang bukal, dini yang putih di Padang Panjang Dan kemudian dia jadi guru besar di Al-Azhar Al-Azhar Mesir Diundang ke negara-negara untuk kajar sekolah-sekolah muslimah Dari dialah Trend Hijab itu menjadi trend di Al-Azhar Rahmah El-Yusiyah Gak benar juga budaya Arab Banyak yang bilang Islam tuh berasal dari budaya Arab Gimana ngebatahnya? Islam tuh agama orang Arab, gimana ngebatahnya? Gampang Kalau Islam tuh sejalan dengan budaya Arab Kira-kira Rasulullah perlu segitu menderitanya gak dulu? Kan gak perlu loh Kenapa dia diserah dari segala arah seperti itu? Kenapa dia dibikin menderita dengan diboykot, diperangi, disiksa Kenapa harus begitu? Karena bertentangan dengan budaya mereka kan? Artinya Islam bukan budaya Arab Islam tuh mengoreksi budaya Arab yang salah Kalau Islam tuh sejalan dengan budaya Arab gak harusnya kita aman-aman aja Harusnya orang-orang kurwais gak perlu marah Ternyata mereka marah kan? Karena budaya itu rusak, gak hancur kan oleh Islam Orang di luar Islam membuat kafir Kafir adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan Gimana ngebatahnya? Apa yang teringat? Ayan apa yang teringat begitu ketemu katakan kafir? Al-Kafir Baca surat Al-Kafir Surat ini turunnya dimana? Mekah Berhadapan dengan siapa? Orang kurwais itu percaya Tuhan gak? Percaya Berarti kafir tidak benar bahwa kafir itu bukan yang tidak percaya Tuhan Orang yang percaya Tuhan Bahkan orang kafir wais itu Kalau ditanya siapa Tuhannya Allah jawabannya Terus kenapa semua berhala? Wah ini perantara Kan jawabannya gitu kan? Semua jawabannya begitu Jadi tidak benar bahwa kafir itu Adalah orang yang tidak percaya Tuhan Yang percaya Tuhan tapi Tuhan yang bukan Allah Itu kafir namanya yang selesai Orang di luar Islam jelas kafir Ini salah Kita bisa jawab gitu Mika beda agama diperbolehkan dalam Islam Ya macam lah Kita harus bisa menjawab semuanya ini Jadi Teman-teman juga Mudah-mudahan dengan kehadiran di TIJ ini Dan ikut sertaan teman-teman di TIJ ini Buat kita yang memakai semangat belajar Jangan berpikir Oh kita ini akan mengajari dunia cara berislam yang benar Sebelum mengajari orang lain Kita hanya yang harus belajar Ya Jadi jangan berpikir terlalu jauh Jangan berpikir terlalu jauh Yang penting kita memahami Ajaran kita dengan benar Kalau ada yang belum tahu Pelajari Jangan mentok gitu ya Oh saya gak bisa jawab pertanyaan kayak gini Kita diem gak bisa apa-apa Jangan cari tahu gimana caranya Diskuti sama teman-teman Kayak-kira gimana Argumen kita Dan sebisa mungkin kalau bisa sih Ini cuma taktik doang ya Ini cuma strategi Sebisa mungkin Jangan lari ke ayat Jangan lari ke darin Ini taktik Tentu saja itu benar Itu cara yang benar Itu cara yang paling benar Tapi Orang lain yang kita hadapi bisa jadi Mereka tak ingin itu Mereka ingin rasionalisasi Jadi kalau bisa rasionalisasinya dulu Baru terakhir kasih ayat misalnya Itu mereka gak terpana Wih ternyata pas ya ayat Jangan ayatnya dulu Kalau ayatnya dikeluarin dulu Biasanya orang udah Males duluan Kalau udah sekuler bergerak Males duluan Rasionalisasi dulu Baru keluarin belakang Taktik loh Namanya taktik ya Timing juga lah Tapi teman-teman Untuk seri dakwah Saya pikir gak perlu terlalu takut Gak usah terlalu dipikirin Satu-satai aja Yang kita hadapi ini Orang-orang biasa kok Bahkan yang tadi-tadi Juga orang biasa Emang gak tuh pikirnya Tadi orang pinter semua Itu tahun 2004 loh Udah 11 tahun yang lalu Orang pinter kalau 11 tahun berlalu Dia jadi apa? Jadi hebat kan? Itu tadi kan orang gak jelas kan? Apakah saya jadi orang pinter Apakah jadi tokoh Enggak kan? Enggak Ini cuma Cuma cheerleader aja nih Cuma Cuma bikin heboh aja nih Bikin heboh doang bisanya Mereka gak jadi tokoh kok Tenang aja Islam di belakang tuh gak pinter Yakin Islam di belakang tuh gak pinter Satu Yang kita hadapi orang awam Dan jangan lupa Walaupun skor mereka tinggi Belum itu mereka set kulit Itu tentu Ini karena pikiran mereka Sudah diatur oleh pendidikan Mereka harus menjawab Islam jangan dibawa ke politik Bukan gagal mereka set kulit Karena diajak Di sekolah kayak begitu Jadi harus doang Kita harus baik-baik dulu Mereka Harus Harus Apa Salam Baik-baik Senyum Jangan langsung curiga dulu Wah ini tampaknya head-on Kan bisa aja head-on Karena gak DJ dengan orang tuanya kan Bisa aja Selain kita cerangkan Mereka melalui semangat Dukung DJ Wah habis ini Siapa tau gitu Dan itu banyak sudah terjadi Jadi harus do zone Di awal harus do zone Santai-santai saja Mereka bukan orang-orang ajaib Ajaib banget Bahkan kalau ditemukan yang tadi Itu yang akan jadi teramat kok Biasa-biasa saja Satu lagi kuncinya adalah Pakai flyer kan Siap-siap flyer gak? Siap ya Kau pun gak dibagi-bagikan Minimal Ada Kenapa kita Di DJ ini produk pertamanya adalah flyer Kenapa produk pertamanya adalah flyer dulu Karena di flyer itu ada kumpulan Pemikiran-pemikiran yang ekstrim Nah kita langsung kasih lihat ekstrimnya aja Jangan kasih lihat yang Jangan kasih lihat yang Abu-abu Yang kita sendiri susah ngejawabnya Jangan kasih yang itu Kasih yang brutal aja sekalian Misalnya apa sih Eee Pokoknya yang Yang di flyer itu Pokoknya yang Dari kumpulan itu Yang galak-galaknya Yang Ciuman 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 itu adalah sedekah Kalau gitu kalau ada komunis Cium aja sekalian Kayak-kayak begitu tuh Ekstrim ya Itu kan Ini yang Ini yang menyebabkan DJ itu Di akal berbahaya Karena kita langsung kasih lihat yang ekstrimnya Dan Karena mereka Mereka begitu mau lihat Mereka gak bisa bela Gak bisa Saya dulu sama dosen Queen itu Saya kasih lihat Queennya si Lutfi Ashaokani Yang Yang Dia berdebat dengan orang Dia bilang orang itu bego Kasar-kasar Ngomongannya kasar-kasar gitu ya Ya saya lihat ini Dosennya gak bisa apa-apa Saya cuma bisa bilang Dulu saya kenal Pak Lutfi ini Kalau apa-apa ngomongnya Mas Maksudullah Subhanallah Masya Allah Saya gak tau Kenapa sekarang jadi begini Gak bisa gitu Itu Yang di flyer itu Insya Allah gak bisa dibela lagi Gak bener-bener terlaluan Nah Itu sejarah kita Sejarah utama gitu Insya Allah Kalaupun Pediakan mereka tuh Ada yang liberal Malu juga Mereka kebelain Gitu Itu udah terlalu ekstrim Mereka bela Jadi Pebekalan ini Walaupun perlu Tapi yang paling perlu Adalah Percaya diri aja Gak usah takut Gak usah takut Tapi Kita tetep belajar lagi Belajar Dan stream dawah ini Apa Metode bagus buat kita belajar juga Kalau di luar negeri dahsyat loh Di luar negeri orang bisa sampai syahadat loh Saya kan baca film-film di youtube-youtube tuh Gimana orang yang diskusi tentang islam Di jalan itu Baca syahadat coba Gak nangis-nangis Gak nangis Gak nangis Gak nangis Baca syahadat Saya ingin masuk islam dari dulu Mungkin ini jadi Tempat pelatihan kita bersama Tapi tetep sekali lagi Saya ulang-ulang terus Yang akan kita hadapi ini Sama muslim Musnu Zon dulu Musnu Zon dulu Sedikit kok Yang liberalis Ideologis Sedikit Gak banyak Justru kita menyadarkan mereka Bahwa anda nih Jangan-jangan Ada sedikit Yang pemikiran Yang sudah masuk Kita buduh sama Supaya gak begitu Karena kalau sudah ekstrim Jadi kayak gini Nah kasih lihat tuh Clientnya Nanti kalau ada ekstrim Jadi begini Kasih lihat Insya Allah terlebih masuk Jadi jangan dimulai dengan Su Zon ya Mulai dengan musnu Zon Musnu Zon dulu Jangan melihat oh ini Kayaknya nak hedon Ya aku pikir begitu Saya banyak kalau ketemu orang Kayak begitu Mereka kan gak ngerti Begitu mereka ngerti Dukungan kepada da'wah Itu luar biasa Luar dasar Kita kan di TJ Udah melihat transformasinya Orang-orang Seperti itu gitu ya Kalau di Bandung ada Bu Lisa Bu Lisa Bu Lisa dan Pak Budi Itu Udah kayak orang tua kita lah Di TJ Bandung Dia yang punya radio 99ers Sekarang 99ers Dia jual Terakhir saya ke Bandung Saya ingat Tanya Kenapa Hati menderita Kata dia Kenapa hati menderita Iya Kan selain Bisnis radio Kan ada bisnis Event organizer juga 99ers juga kan Kalau mau meet event Request gitu macem-macem Ada artis minta temenin Sama cewek Ada apa namanya Acara Harus ada seksi dancer Karena hati kita gak mau mau kaya begitu kan? luah luar biasa dulunya gak kaya begitu hei! jadi mudah-mudahan siapa tau ada diantara yang kita ajak obrol nanti ada yang kaya uji siapa bilang gak mungkin, bisa aja bisa aja luar biasa kemarin ITJ Jakarta akhirnya tiba-tiba yang pasang instagramnya instagram pribadinya lagi di sering tauan dia pertama kali ketemu indonesia tanpa jil, dia foto dia bilang saya mau menemukan komunitas baru namanya indonesia tanpa jil itu luar biasa itu yang pasang instagramnya bukan ITJ Jakarta tapi dia sendiri yang pasang saya cari yang kaya begitu insyaallah dapat yang penting dokumentasi ya kalau ada yang dukung insyaallah banyak yang dukung kok lebih banyak yang dukung daripada yang olah kok insyaallah pasti ada yang dukung suruh pose begini serah lah mungkin itu dari saya jadi jadi sudah mulai alhamdulillah yakin saya yakin insyaallah terjual siap terjual siap terjual siap dan semoga 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 terjual siap terjual siap semoga 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 terjual siap terjual siap semoga terjual siap enak terjual siap semoga semoga